Jadi orang-orang yang tergelincir, skala apapun, pasti dia diperbudak nafsu. Nafsu sendiri tidak punya salah, karena itu ciptaan Allah, software yang ada pada diri kita. Fa'alhamaha fujuraha watapwaha, terserah kita mau dibawa kemana nafsu ini. Kalau kita bisa mengendalikannya, dia bisa membawa kebaikan. Tapi kalau tidak bisa dikendalikan, itu membawa petaka. Para koruptor itu bukan orang-orang yang sedikit rezekinya, sudah dicukupi oleh Allah. Tapi nafsunya, nafsu ingin punya lemper jini dan sebagainya. Saya tidak boleh nyebut merek hadirin. Jadi nafsu untuk memiliki kemewahan, nafsu, nah itulah yang membuat orang tergelincir. Benar? Pakaian kita sudah cukuplah yang proporsional, tapi nafsu bisa membuat kita tidak ingat siapa-siapa hanya demi pakaian. Maka orang yang paling bisa mengendalikan nafsu, sehingga pada tempatnya. Nafsu makan juga sudah dibahas, enaknya makanan kan segini. Lewat segini sudah tidak ada rasa. Ini kalau tidak sariawan. Kalau sariawan segini. Tapi orang bisa beli ratusan ribu hanya untuk ini. Gaji pembantu tidak naik-naik. Tapi sekali jajan dia bisa menghabiskan 2-3 bulan gaji pembantu. Nafsu. Syahwat juga begitu. Tadi di jalan buka internet. Banyak orang yang tergelincir hanya karena syahwat. Padahal oleh Allah diciptakan kesenangan memuaskan nafsu itu pasti sedikit. Tidak bisa lama. Lama malah tidak puas. Benar? Coba es krim. Itu sedikit sebentar. Satu drum es krim pasti masalah. Duren. Itu sedikit sebentar enaknya. Kebanyakan bermasalah. Tapi nafsu itu tidak lihat resiko. Dan nafsu itu seperti air laut. Semakin diminum, semakin haus. Bagi orang-orang yang nafsunya belanja, itu di rumah itu bekal banyak numpuk barang. Tapi lihat barang baru, pengen lagi, pengen lagi. Nanti ketika lihat cicilan baru tertekan. Begitulah. Makanya kalau mau memiliki barang, kalau nafsu itu jatuhnya keingin. Kalau terkendali jatuhnya keperlu. Maka kalau kita selalu meladeni ingin, itu nafsu. Tapi dari ingin harus masuk perlukah? Kalau baru ingin, jangan dulu direalisasikan. Itu baru nafsu. Tapi kalau perlu atau tidak? Saya ingin beli pesawat, perlu atau tidak? Mulih taruh di mana? Kapan pakai ini? Tidak semua keinginan harus kita penuhi. Karena ingin itu membuat pendek. Jadi si nafsu itu membuat akal kita jadi pendek. Iya kan? Coba kalau kita ingin sesuatu, pasti kepikiran terus. Siang malam. Yang tadinya sholat harusnya fusu, jadi fokus kepada yang kita inginkan. Allah, aduh. Itu cuma tinggal satu di toko. Jangan-jangan dibeli teman saya. Allah. Tapi 12 bulan lagi yang ini belum tamat. Jual murah aja. Sami Allah. Akhirnya selesai sholat, diputuskan untuk membeli. Begitulah. Dan Allah tahu itu pikiran kita. Jadi sholat itu hanya bahasa-bahasa saja. Maha suci Allah yang mahasabar, melihat hambanya, menghadap ke dia, badan ke Allah, hati ketas kan kurang bagus. Teruskan. 44. Ini kajian ulang yang minggu lalu ya, supaya berseri. Silahkan. Empat-empat. Dan sekiranya kau bertawan seorang seorang sejadir yang tidak menurutkan awal langsungnya, lebih baik daripada bertawan seorang alih yang selalu menurutkan awal langsungnya. Maka dia, apakah yang dapat dibelahkan bagi seorang alih yang selalu menurutkan awal langsung itu? Sebaliknya kebodohan, apakah yang dapat disebutkan bagi seorang yang sudah dapat menurutkan awal langsung itu? Ini ilmu berkawan. Berkawan dengan yang ilmunya terbatas tapi mengendalikan nafsunya itu lebih bagus daripada berkawan dengan yang banyak ilmu tapi tidak bisa mengendalikan nafsu. Termasuk berkawan dengan Ustadz Mubalik yang banyak ilmunya tidak bisa mengendalikan nafsu ini lebih bahaya karena nanti dia akan menggunakan dalil untuk menjalankan nafsunya. dia akan menggunakan dalil pembenaran untuk nafsunya. Maka jauh lebih bahaya. Kemarin sudah dibahas mencari teman ada berapa? Empat. Satu yang boleh dijadikan sahabat kita adalah satu guru ibadah yang kalau kita bertemu dengan teman ini itu bisa transfer ilmu yang membuat ibadah kita bagus. Satu guru ibadah yang kedua teman ibadah kita ini sahabat kita ini ilmunya tidak banyak tapi kalau ketemu dia dia memotivasi kita ibadah ilmu tidak nambah tapi jadi partner dalam ibadah bagus tiga murid ibadah kita ketemu dengan sahabat ini dia maunya belajar terus yang memotivasi kita belajar dan ladang amal bagi kita untuk menyampaikan ilmu yang keempat yang tidak ganggu ibadah ini lumayan lah ya mengajar enggak mendukung tidak belajar tidak tapi dia enggak ngeganggu jangan sampai dia minta jadi imam pas sholat kita lagi sujud dia pergi ini jahat tidak boleh sama sekali mempermainkan agama jadi kualitas seseorang itu sebetulnya bukan pada sedikit banyaknya ilmu tapi dari kemampuan mengendalikan nafsu karena orang yang berilmu nafsunya tidak terkendali macam-macam nafsu itu ya dan aku tidak mengakui kebersihan diriku karena nafsu itu selalu mengajak menyuruh kepada keburukan kejahatan kecuali siapa yang mendapat rahmat dari Allah sesungguhnya Allah Tuhanku pengampun lagi maha penyayang